arena 24 Gaspok maju terus pantang mundur amin ya jadi makanya tetap tetap kita tekankan ya terima kasih sekoreksinya dari teman-teman dari apa teman-teman semuanya lah ini ini merupakan masukan ke kita memang kalau kita juri kita asa terus makanya kita asa terus kita rolling terus rolling terus apa kita kita latih terus bahwa kita tekankan irama lagu-irama lagu ketika burung memang ada burung sujud ada burung yang tipis tetap harus masuk ke dalam dengarkan baik-baik jangan lupa subscribe channel Arena24 like comment share Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini Alhamdulillah kita kumpul di PMM di acara ROTU Odon Cup yang ketiga nanti ini baru ROTU dan kebetulan ada Pak Iskandar sebagai ketua PMM dan PKM dan ini di kita nih diapit oleh Conde Tim perkenalkan saya Endang Sentral Endang Sentral ini senior gua mungkin bangdiri kita dari 10 tahun lalu pada hari ini Alhamdulillah denger denger Bang Arief sangkar hahaha ini disebelah kanan perkenalkan nama saya Sarif dari Kambung Tengah Kambung Tengah Kambung Tengah masih masih Conde 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 mirip ya mirip-mirip nah disebelah kita lagi ada bang dari jadun anak condet Bang Jadun Condet yah bondet semua mewakili condet jadi tadi disini ada kegelisahan loh kegelisahan Bagaimana mereka komplain Bang Curik Apa bos Ini irama lagu atau Belum tembakan Nah kebetulan Gue tadi lagi kumpul sama temen-temen senior disini Jadi gue gak tau persis Disana kan Cuma memang begini Pemahaman irama lagu Dengan tembakan itu kadang-kadang Memang suka rancu Nyamar Kadang-kadang ini dipengaruhi oleh penonton Mendiri sih Begitu burung keluaran satu jalur Cililit Nah irama lagu kadang-kadang cenderung Variasinya Agak sedikit volumenya Agak kurang Tapi kalau juri yang Memahami ya Artinya dia lebih Diperjelas Itu burung ngegulung Kalau burung udah ngegulung Itu udah gak ada batasan ujungnya Burung irama lagu Biasanya satu nafas Itu ngebawain variasi Gitu Kancililin Jadi langsung kapas tembak Kenaria Jadi satu nafas itu minimal Di atas tiga variasi Irama Irama Iya Jadi makanya kalau burung nembak itu kan Ada yang nembak Pengertian nembak itu kan sejalur nah kalau ada yang itu ngeban lebih dari 3 kali itu maksudnya dibilang sejalur atau irama tapi mungkin kalau apa yang disampaikan oleh bang dangnya mungkin pemahaman kita sama sama ya cuma begini ketika kita ada kompren ada rasa kurang puas lebih baiknya kan kita selesaikan aja cuma ada satu hal yang kita perlu garis bawahi disini bro satu, tadi gue sampaikan disini ya bang ya yang penting ketika mungkin ada kesalahan tiket kemampuan juri kan tinggal kita afak kemampuannya, koreksi tadi kan gue sampaikan yang penting juri gue anti-odeng dulu nih karena tadi ada tendensi bang julik juri lu terlalu ngeliat orang wih, ntar dulu, ntar dulu baik ya karena pak iskandar ini jelas nih langsung sama ketua kita kita anti yang begitu-begitu bahkan beberapa juri udah kita udah kita buang kita gak kepake lah bukan ya kan nah sekarang gini di luar pemahaman yang tadi ya yang penting kita disini ingin betul-betul menyajikan yang bisa dinikmati lah gitu kan tapi yang penting ya itu kita disini anti-odeng dan kita pastikan jadi harus itu benar gitu ya nah mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pak iskandar ini biar menjelaskan masalah irama lagu atau apa kita anti langsung ke IO nya ya langsung langsung jadi nah tanggapannya gimana jadi kalau mungkin gini pak iskandar ini mungkin nanti kedepannya mungkin kita agendakan kita mengasah kemampuan juri ya harusnya begitu kita bersamakan ya setuju tuh betul iya nah silahkan pak iskandar ini cuma maaf sebelumnya jadi kita gak asal memasukkan juri sembarangan jadi kan ada perbedaan antara juri sama milik burung betul gak iya setuju nah disitulah ricuhnya dia gak tahu tentang materi bukul burung bukul lari burung lagu mana yang baik dalam dunia burung ini pakemnya gimana sih nah ini kan bicara pakem nah paiz tolong sampaikan paiz iya terima kasih buat teman-teman dari semuanya yang bercondet ini saya lihat juga kemarin waktu di asra maju juga saya lihat banyak bercondet yang datang kalau pakem sih kita mengetah sepakat bahwa tetap nomor satu adalah hirama lagu iya tetap hirama lagu dimana-mana gantangan hirama lagu pertama iya hirama lagu iya kan habis tadi emosima sekarang alhamdulillah dengar saya udah capek baik lanjut lagi betul gini jadi tetap sih kita tetap hirama lagu makanya juri-juri yang kita ambil ini beberapa kali seleksi kan ini ada beberapa yang seleksi kan nah ini kita kita harus apa kita selalu sampaikan ketika ada burung sujud burung agak tipis suaranya saya suruh masuk masuk di bawahnya dengerin apa yang keluar apa yang apa yang apa namanya dikeluarin dari burung itu karena kita tahu kalau burung burung-burung sujud itu volumenya tipis gitu nah jadi makanya tetap kita tekankan ya terima kasih sekoreksinya dari teman-teman dari teman-teman semuanya ini ini merupakan masukan ke kita memang kalau kita juri kita asa terus makanya kita asa terus kita rolling terus rolling terus apa kita latih terus bahwa kita tekankan irama lagu irama lagu ketika burung memang ada burung sujud ada burung yang tipis tetap harus masuk ke dalam dengarkan baik dengarkan baik dengarkan baik volumenya gitu kan nah ya inilah yang perlu apa namanya perlu kita kita terus-terus apa namanya tekankan di juri sebenarnya dan ini kita sudah lakukan dari awal yang penting tadi kita membelajarkan juri ini anti odeng dulu kita mencoba untuk fair play-nya dulu nah maka di luar memang harus penilaian burung pun harus sebisa mungkin sebaik mungkin ya mungkin kalau perfect gak bisa lah kita bicara perfect karena burung banyak tapi minimal mendekati hal-hal yang tadi disampaikan dengan pakemnya yang ada itu yang kita akan bawa gitu jadi ya mudah-mudahan aja sih ini kan terus-terus kita apa namanya kita gangguan terus kita juri kita training terus nah termasuk seperti ini sebenarnya kami memberikan apa namanya kesempatan buat teman-teman semua ketika tidak puas ketika disana disana ada catatan semua karena juri disana bertanggung jawab atas apa yang direkap gitu makanya disitu kasih kesempatan kami kesempatan buat pemain semua yang memang memang tidak puas gitu kan atau mungkin ada pembanding yang lain kan kita gak tau kan gitu kan karena kan kita berbicara satu gantangan 24 24 burung gitu jadi berbicara nanti berbanding oke disini materinya bagus tapi disana juga materi setengah ada volume bagus itulah yang perlu kita gali juga karena kan juri ini kan harus menyimpulkan dari pantauan mereka gitu tadi yang juara satu di sebelah sana samping dia diem diem kalau ibarat ini udah ketinggalan sama ini nah bukannya dari sini keselan ada rakyat samping dia 20 ini 19 kalau ini gue skip ya nama personal kita tidak boleh jadi kerja pembandingnya burung kesalah jadi sebelah kita singgah harap kuning benar burung merah ngumpulin semua pengennya bukan pengen itu udah mutlaknya harusnya oh tapi gue agak 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 tapi intinya begini jadi dia kan kalau rata-rata ngelagukan umumnya tegak lurus ini bener bapak is bilang tadi minimal harus dilihat burung gampang kok cirinya kalau dia irama lagu dia buka paruh begini pasti variasi tapi begini ini masukan buat kita dimana memang sekarang kita punya juri mohon maaf kita ada grade kita punya penjurian penjurian juri-juri kita ada tiga grade jadi ada grade C grade B grade C A nah untuk grade A itu memang kalau ini kan PKM nya ini kan tiket murah ini kita rata-rata B C nah untuk A nya itu kalau udah gelaran PMM itu pasti A nya yang kita ambil semuanya itu yang apa namanya kita juga memotivasi juri untuk naik grade karena setiap gelaran ini penalaian khususus dari saya pribadi termasuk dari juri itu menilai menilai kinerja mereka kurangnya apa makanya setiap sesi kita kita harus briefing lo kurang ini lo kurang ini lo kurang lo misalkan salah ini salah ini ajuanmu harusnya yang ini ini itu kita kenapa kok menyajukan ini kenapa ada semua di situ ada pertanggung jawabannya ini makanya itu makanya ini siapa ini siapa kan juga saya diperhatikan makanya saya di lapangan ini siapa ini siapa kenal gak kalau jadi mau pakai juri PM nah ini Jakarta Barat yang Cina coba juri belajar sama kolibri itu kolibri itu burung lagu kalau burung lagu belajar sama kolibri saya ada rencana cuman masih ini kan jadi dari Jakarta Barat yang abadi berpram tapi begini ya di video ini sekali lagi kita tekankan bahwa apapun informasi kritik yang sifatnya ingin membangun kita ini kita terima kita terima saya langsung saya langsung bukan kita mau sok benar bukan mencari yang benar ini salah kita juga menjud juri juga salah ya mungkin karena kemampuan orang kan beda-beda dan tadi juga juri kita kan memang bedanya beda-beda dan untuk teman-teman yang bertugas hari ini asal terus kemampuannya nanti akan kita wadahi di lomba-lomba kedepannya Pak Isya harus bersaing mereka juga tapi apa yang kita sampaikan ini bisa menjawab tadi emosi abang-abang bos-bos itu dulu istilahnya kita ngeritik seolah-olah malah nih kalau jadi saya ada rencana kemarin sama anak ngopi kumis kumis kan mau di ini nama jenis yang nambah di ini rencana kalau emang ini kemarin juga saya ngomong ntar pakai pengen aja seolah doain aja mengculik saya juga ngomong kadang kalau main di mana-mana sama juri ya saya gak minta juara satu pantau burung kalau layak satunya kalau gak jangan malu tapi hari ini aman ya aman dulu ya clear kita ya dan barusan disampaikan oleh Bang Endang bahwa teman-teman juga bahkan sudah memantau kinerja juri ya kedepannya mau bikin acara main pertama tapi kalau main kedua emang kita emang ngapuin enggak layak oh oh gitu ya jadi karena burung gak enak tapi yang pasti kedepannya kalau mau bikin acara kita disini terbuka untuk siapapun silahkan ya kan jalan kritik yang membangun akan kita lakukan evaluasi karena Pak Is ini ya satu ini faktornya luar biasa pokoknya kalau kalau kedepannya ada apa-apa tentang juri langsung komunikasikan ya jadi ya gak apa-apa karena beberapa juri udah kita gak pake karena satu satu karena di kita satu satu keterampilan juri yang kedua apa namanya disiplin yang ketiga etitud etitudnya itu bukan hanya di lapangan kalau dari kami termasuk di luar lapangan pun misalkan dia terlalu terlalu itu kita kemana-mana itu kita juga biasanya kayak begitu malah miskomunikasi nanti itu dia itu juga yang kita yang kita fokuskan di itu kita makanya ketika ketiga ini tidak masuk dan udah melalui peringatan satu peringatan gue termasuk tim kita tim kita pun sama ketika tim itu juga tidak memenuhi itu ya kita apa namanya kita akan ya sementara ya mohon maaf gak bisa bergabung lagi dengan kita semoga rencana ke depan kita bisa fit kita bisa kolet jadi kita undang ya teman-teman ya yang belum datang kembali kita undang ya tanggal 10 rutin kita disini sebulan dua kali setiap Sabtu nah untuk tanggal 10 ya kan tanggal 24 Juni ada Odon Cup tiket 1 juta yang 16G nya udah penuh 1 jutanya tinggal 24G nya yang 1 juta kalau yang 1 juta gitu jadi boleh lah yang belum pernah datang kemari kalau ada acara PNM datang boleh ya boleh ya kabarin ya bantu kita terus bang untuk meramaikan dan untuk membuat barangan saya tuh bang ada 5 tim bukan barengan saya datang telat itu kampung anak-kampung tengah tadi ada 5 yang nurun di burungan benar di tiket utama 550 tadi sebelum istirahat itu yang juara 1 Mambar Jaya Mambar Jaya terus disitu ada nama sembara boleh dicek tadi juara juara 1 1,2 nah berarti kalau memang burung bagus juara juara tapi emang saya tau burung itu Mambar Jaya kemarin gak kebagian di masterpiece ini masuk 3 berarti hari ini ada yang bagusnya juga kemarin ngegulung cuma volumenya gak keluar ada yang bagusnya juga berarti hari ini kan ada bagusnya jadi gitu aja video ini kita sampaikan untuk sama-sama saling kita menjaga saling mengkoreksi apa yang kurang bagus kita lebih bagus apa yang sudah bagus kita tingkatkan bagusnya jadi tujuannya kita ini apalagi Pak Iskandar hanya ingin memberikan lomba yang berjalan dengan fireplay terima kasih terima kasih